Halo semuanya, bagi sama Gowen di channel FPL62 Video ini kayaknya bakal singkat aja Makanya nonton terus sampe abis Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu Oke, jadi disini gue mau review dulu tim gue di GAMIC22 kemarin Dengan lu bisa liat disini gue dapet panah merah yang lumayan besar ya Dari 18 ribu old rank gue Sekarang gue di 29 ribu lagi panah merah Karena pastinya, karena gue gak punya Bruno Fernandes Jadi gue, kalo lu nonton video gue kemarin Pastinya lu inget bahwa gue mikir buat masukin Bruno Fernandes Dan akhirnya gue gak jadi masukin dia Karena ya bisa dibilang, karena gue sedikit overthinking Dan gue akhirnya buka-buka Twitter gitu kan Ngeliat-ngeliat tim orang, ngeliat-ngeliat opini orang juga Gue sedikit fomo akhirnya dengan gue kemarin gak punya Ronaldo Sebagai opsi kapten gitu ya Kayaknya gue bakal pingin banget kapten Ronaldo di GAMIC kemarin Dan sayangnya juga disitu kemarin gue melakukan early transfer ya Early transfernya itu, kalo gak salah gue transfer sekitar jam 11 malam Dimana datangnya ada setengah 2 Jadi sekarang itu udah bisa dibilang early transfer ya Karena banyak banget yang bisa terjadi disitu Dan gue melakukan early transfer karena gue kalo gak salah gak enak badan di hari itu Jadinya gue transfer sebelum ada isu-isu mengenai Ronaldo yang gak main Dan gak dibawa gitu ya Untuk bermain di kemarin, di GAMIC 22, di match pertamanya Jadi gue tetep masukin dia sebelum ada info untuk keluar Dan turns out, dia cuma main satu game dan blank lagi ya Jadi gue rasa pastinya kalo gue mikirin terus Bakal ngaruh juga ke mental dalam bermain FPL Jadinya gue gak terlalu sibuk untuk ngurusin FPL minggu-minggu ini, minggu kemarin Karena dengan gue ngeliat kabar Bruno Fernandes Yang gue kayaknya awalnya pingin tapi gue gak jadi Pastinya bisa buat gue sedikit, ya bisa dibilang kecewa ya Cuma yaudah kita gak usah terlalu pikirin Karena ini baru GAMIC 23 Masih ada beberapa belas GAMIC lainnya Sampai dengan GAMIC 38 Sekarang langsung aja kalo liat tim gue disini Poinnya cuma 56 dan gue miris 4 kemarin Untuk masukin Trossard dan juga Ronaldo Dan semuanya bermain disini dengan poin paling banyak Sebenernya Cancelo, TAA, DGEA Cuma bisa dibilang ya itu pemain-pemain template ya Yang banyak banget orang punya juga Dan sisanya pemain-pemain differential Gue mungkin kayak Gray disini, Sufal bisa dibilang sedikit differential Trossard juga itu juga gak menghasilkan poin gitu ya Cuma 1, 2, 3 doang poinnya Jadi makanya gue dapet red arrow yang lumayan besar disini Jadi berikutnya langsung aja kita bahas untuk Pemain-pemain mana aja yang menurut gue layak Untuk kita pertimbangkan kita masukin di GAMIC 23 nantinya Oke berikutnya disini gue akan membahas watchlist gue Atau pemain-pemain yang bisa dibilang gue Incer atau gue kasih perhatian lebih kepada mereka gitu ya Karena pastinya ada beberapa indikator juga Beberapa faktor yang mempengaruhi gue Bisa dibilang targetin mereka Dan salah satunya paling besar pastinya adalah fixture mereka Kalo liat disini Fictionnya hijau semua Hijau kalo gak putih gitu ya Jadi bisa dibilang untuk mungkin 2-3 GAMIC ke depan Dia akan punya fixture yang lumayan bagus Nah disini pertama-tama gue punya rafinya Dengan harganya sekarang 6,5 juta Sampai hari ini gue rekam video ini Dengan bisa dibilang secara data oke banget XGA nya juga paling tinggi dari antara pemain-pemain lainnya Dan goalnya juga ya sampai 8 Jadi menurut gue dengan dia lawan Newcastle juga Pastinya menarik banget untuk kita masukin rafinya Cuma perlu kita inget rafinya ini kayaknya Dipanggil ya sama Timnas Brazil Dan kita harus cari informasi juga Apakah dia ada sedikit blank Dengan adanya dia dipanggil sama Timnas Brazil Kemudian yang kedua Watkins disini Dengan datangnya Coutinho kesana ke Aston Villa Dan juga ada Luka Dean Pastinya amunisi dari Aston Villa ini Tambah gokil gitu ya Dan juga pastinya Semuanya akan support ke Watkins ini sendiri Sebagai ujung tombak dari Aston Villa Dan dia pun punya fixture yang lumayan bagus Jadi gue masukin disini Watkins sebagai watchlist gue Mungkin aja gue gantiin Antonio yang punya jadwal Gak sebagus Watkins misalnya Dan Aston Villa juga punya Kemungkinan dia bakal dapet double game week ya Double game week 23 Jadi kita harus pantengin terus beritanya juga Tapi kalau misalnya Aston Villa jadi dapet double game week 23 Menarik banget untuk kita masukin aset-aset Aston Villa Contohnya adalah Watkins disini Dan kemudian berikutnya disini ada Foden Pemain yang sebenernya udah gue masukin Cuma gue share juga rekomendasi gue Watchlist gue ke kalian Foden ini bisa dibilang punya jadwal Manchester City Walaupun dia kayaknya gak bakal double game week ya Karena dia gak ada pertandingan yang ditunda Dan lawannya Swathampton, Brentford Menurut gue dua tim ini punya Pertahanan yang lumayan buruk Belakangan ini Walaupun secara data gak gitu menonjol Karena bisa dibilang juga Foden ini menit bermainnya Pasti gak sebanyak pemain-pemain lainnya disini Kayak Rafinha, Watkins Yang bisa dibilang lebih esensial Kita tau Manchester City sendiri Sering rotasi pemain-pemainnya Dan juga Foden Ya gak terhindarkan ya dari rotasi itu Jadi pastinya secara data Ya gak sebagus pemain-pemain lainnya Tapi menurut gue Dia harusnya akan main terus Di dua pertandingan terakhir Ditambah lagi fixture yang bagus Dan yang terakhir disini ada Wood Yang sekarang seragamnya udah Newcastle Lu pada aneh gak sih ngeliat Wood Pake seragam Newcastle Gue sih aneh banget ya Karena gue udah lekat banget gitu Wood sama Burnley Dan dia malah pindah ke tim Bisa dibilang tim yang Selagi sama-sama memperbutkan Gak terdegradasi gitu kan Jadi menurut gue ini cukup aneh Cuma ya Sebagai manajer FPL Pastinya ini jadi menarik juga Karena Newcastle punya pertandingan yang lumayan bagus Leeds lawan Everton Dan Wood sendiri kita tau Ujung tombak ya Di tim kemarin Di Burnley sendiri Dengan accident penalty Masuk 2 teratas disini Kalau lu bandingin sama Rafi nya Dan juga Foden Sebagai ujung tombak Pastinya gue harap juga Wood Bisa nyetak beberapa gol lagi Terutama disini kalau lu liat harganya 6,7 Pastinya menarik banget untuk kita masukin Kayak mungkin lu butuh dana Untuk masukin salah kembali Kedalam tim lu Bisa downgrade Antonio Untuk ke Wood ini Nah berikutnya setelah membahas mengenai watchlist Disini gue akan bahas Mengenai pilihan kapten Untuk Gemic 23 besok Nah untuk pilihan kapten sendiri Disini gue udah siapin 3 nama Yaitu ada Bruno Fernandes Foden dan juga Rafi nya Yang menjadi pertimbangan gue juga Sama kayak tadi Yaitu adalah fixture Disini kalau lu liat Fixture nya sendiri semuanya bagus Kalau lu bisa liat disini Walaupun gue ada sedikit salah Grafik ya Seharusnya yang merah itu adalah Foden Southampton Dengan XGC nya paling kecil Harusnya Rafi nya ini hijau juga Jadi menurut gue Ada 3 pilihan kapten disini Bruno Fernandes Walaupun secara datang Gak semenarik Pemain-pemain lainnya disini Kayak Foden dan juga Rafi nya Cuma lawannya adalah West Ham United Dengan XGC Atau expected goals considered nya Itu 29,9 Lumayan jelek ya West Ham sendiri Dengan kemarin aja Dia kebebulan Lumayan banyak goal gitu kan Dan Bruno Fernandes ini Lagi on form banget Dari 2 pertandingan kemarin Gue gak tau Udah gue udah gak peduli lagi Berapa banyak goal Dan juga berapa asis yang dia bikin 2 goal 2 asis ya Kalau gak salah Dan gue Jujur kayak yang tadi gue bilang Gue gak ngangit Udah gak bener-bener gak fokus Buat ngikutin MU kemarin Karena gue bakal sakit hati Kalau gue tau Maksudnya kayak gue ngikutin banget gitu ya Jadi Gue rasa bagi lo semua Yang punya Bruno Fernandes Layak juga untuk jadi pilihan Opsi kapten Untuk game 23 besok Nah yang berikutnya disini Ada Foden Foden gak usah diragukan lagi Dengan ketemu Southampton Yang 29,15 Gak gitu beda jauh Sama West Ham ya Dan secara data juga bagus Jadi menurut gue Foden ini kan sering bermain Sebagai false nine Pastinya Sebagai aset FPL Menarik juga Walaupun kemarin blank Cuma gue gak ada masalah sih Gue gak terlalu mikirin itu Dan Lawannya Southampton Menurut gue menarik banget Dengan belum adanya salah Pastinya Pemilihan kapten ini Bakal beragam banget Jadinya gue rasa Foden juga bisa jadi salah satu Pemain Yang patut kita pertimbangan Untuk pilihan kapten Nah yang terakhir disini Bisa dibilang lumayan Differential Yaitu adalah Rafi nya Gue sendiri gak punya dia Dan gue masukinnya Sebagai watchlist kan tadi Dan dia sendiri Pertandingannya lawan Newcastle Dengan XGC paling tinggi gitu ya Newcastle 38,5 Harusnya hijau banget disini kan Bagus banget Untuk Rafi nya itu sendiri Dan Secara data Lo liat Minute per chance Dia paling bagus Minute dalam kotak penalti Ya masih kalah sama Foden sih Cuma kalo lo bandingin sama lawannya Newcastle Dia punya XGC yang tinggi banget 38 Jadi menurut gue Bisa jadi pertimbangan juga Untuk kita Kaptenin Rafi nya Di GAMIC 23 Sebagai differential Nah itu dia opsi-opsi kapten Menurut gue Di GAMIC 23 Sekarang langsung aja Gue akan ajak lo semua Untuk ngeliat transfer plan gue Untuk GAMIC 23 Oke disini udah ada tim gue Yang belum gue apa-apain Dari GAMIC 22 kemarin Dan rencananya Tim gue sih gak ada cedera gitu ya Jadi rencananya Gue sebisa mungkin Akan menghemat transfer gue Sebelum salah ini masuk Karena gue pastinya Memasukin salah lagi Di GAMIC 24 Atau GAMIC 25 Setelah salah balik pastinya Cuma kalo misalnya Belum ada kabar apa-apa Karena kita tau juga ya Banyak banget penundaan Belakangan ini Jadi sekali lagi gue saranin pastinya Untuk ngelakuin transfer Ya mungkin setengah jam Atau 15 menit Sebelum deadline gitu ya Kalo 5 menit juga kan Kita tau FPL sering crash ya Cuma gue rasa sih Setengah jam adalah Waktu yang pas Sampai 15 menit Dan gue sendiri Gue rencananya Gak akan melakukan transfer apa-apa Karena disini Tim gue sendiri Gak ada cedera gitu ya Dan secara pertandingan juga Ya masih oke-oke aja Menurut gue Dan kalaupun Misalnya gue akan melakukan transfer Misalnya kayak ada berita Mengenai Aston Villa Yang jadi double game week Atau tim-tim lainnya Akan double game week Gue sih rencananya Mungkin akan targetin mereka Kalo pertandingannya bagus Kayak Aston Villa Misalnya gue mungkin aja Buat gantiin James Sama Luka Dean disini Hitung-hitung juga Bisa dibilang Menghemat budget gitu ya Dengan James sendiri Kan harganya Masih 6,2 Dan gue mungkin jual dia Di sekitar 5,8 Gitu ya Setinget gue Coba gue liat Disini Ya 5,8 Harga gue jual gue Gue bisa Turunin dia 5,8 Untuk masukin Luka Dean Dengan harga 5 juta Dan gue tambah lagi Uang gue di bank Buat Hitung-hitung masukin salah lagi ya Amanin bank gue Jadi sekian video kali ini Thank you banget semua yang nonton Jangan lupa like Dan kalo kalian punya pertanyaan Langsung aja drop di komen Di bawah Gue sebisa mungkin akan jawab pastinya Dan kalo kalian masih terbantu Sama channel ini Jangan lupa untuk subscribe Thank you semuanya Dadah